Intro Assalamualaikum Wr. Wb 96,8 Perkase FM Nyalakan Energi Maju Saya Neneng Cahya kembali lagi Kawan di sisi lain Hari ini kita hadirkan Tokoh di Tulung Agung Seorang pengusaha yang luar biasa Namun tetap sederhana Siapakah beliau? Kami hadirkan Ini ada di samping saya dan Bapak Gianto Selamat siang Bapak Gianto Atas kedatengahnya Perkasa itu suatu kebanggaan Untuk menara Ya Juju kudarang Seperti kita ketahui Kawan CV Menara Atau Mentari Nusantara Ini adalah salah satu Perusahaan pakan Di Pakan ikan Iya Fit meal Pakan ikan hias Pakan ikan Konsumsi Konsumsi Unggas Unggas Dan lain-lain Dan lain-lain Nah Intinya untuk pakan di Tulung Agung Ini sudah sangat terkenal Kawan CV Menara Atau Mentari Nusantara Beliau ini adalah Orangnya Pak Gianto Kalau kita berbincang Menara yang sekarang Ini kan sudah Besar Begitu ya Bisa cerita Pak Dulu perjalanannya Seperti apa Sampai Ada menara yang sebesar ini Itu tuh riwayat ada Bismillah menara Itu ceritanya Zaman dulu Waktu 2005 Mungkin 2004 Itu waktu musim Ikan Apa itu Luhan Itu saya mikir Waktu itu Pakan Luhan itu Perkiru 100 ribu Dan telat Akhirnya Punya Inisiatif Anak saya Saya ngomongin Coba Usaha apa Yang ditarang Bisa Untuk langgem Bukan sekedar Berarti Apa Pinju Pak Gianto Itu Semua usaha Itu Semua Banyak Saingan Cari Satu Usaha Satu Usaha Yang Ngurangi Saingan Biar Ada Uang Untuk Nyaingan Sulit Itu Akhir Terpikir Contoh Riwayatnya Sebelumnya Itu Bismillah Kita Sama Kita Mau Berusaha Itu Harus Mempertimbangkan Saingannya Bagaimana Pasarnya Bagaimana Padahal Kita Mudah Sangat Tipis Tapi Berhubung Kita Ada Kepercayaan Ada Etika Dan Karakter Banyak Bang Yang Mempercayai Untuk Usaha Akhir Dari Alat Anak Anak Pulang Langsung Mantah Ke Bismillah Terima Terima Layatnya Itu Dari Ikan Lohan Soalnya Pakannya Kok Anu Akhirnya Kita Mulai Datengkan Itu Alat Alat Mesin Dari Untuk Bismillah Persaingan Yang Sangat Luar Biasa Sekarang Ya Pak Gianto Di Pakan Ini Apa Yang Membuat Menara Bisa Bertahan Ini Itu Justru Untuk Menara Memang Nyerari Saingannya Luar Biasa PMA PMPN Berarti Yang Masuk Tolong Agung Aja Sekitar 20 Bismillah Tapi Dirupak Dantong Berprinsip Anda Akan Gentar Untuk Saingan Dasarnya Apa Satu Gitar Kurang Dan Gitar Komit Dan E3 Mutu Harus Oke Dan Harga Besai Dan Untuk Menara Selalu Menerima Kompinan Kalau Pak Kanada Misalnya Kurang Pas Atau Bagaimana Kita Siap Kompin Itu Kita Bikin Grup Ibarat Menara Komuniti Itu Anggutanya Ada 100 Lebih Petani Maupun Pemududaya Dan Lain-lain Agen Agen Jadi Itu Sebetulnya Suatu Risiko Yang Bisa Ibarat Itu Hancur Pabrik Pasti Setahu Saya Mungkin Lainnya Setahu Saya Tidak Satu Fismil Pun Yang Seperti Menara Bikin Grup Ibarat Komoditi Menara Komunitas Peternak Ikan Berarti Ngo Pemni Istilahnya Seperti Itu Ya Prinsip Begitu Selalu Untuk Mawas Perusahaan Untuk Mawas Diri Perusahaan Pagianto Tadi Kan Sempat Cerita Waktu Masih Kecil Riwayat Dulu Seperti Apa Katanya Setiap Hari Makannya Jangan Kates Seperti Itu Sampai Sekarang Masih Suka Menang Jangan Ketika Jangan Pertama Ketika Maksih Merasakan Orang Dapunya Ibaratkan Tiap Hari Kita Dibrak Dibrak Di pasar Cari Yang Lama Babar Makam saya merasakan orang dapetnya tubuhnya nama tapi itu prinsip-prinsip saya jadi jangan sampai kualitas kita orang mencayu ibarat ngakusi kita tidak punya itu jadi selalu dengan kernyataan supaya bagaimana pembidaya maupun petona kesadaran keluarganya lebih kupet wajah kita sayang banyak kita siap bersaing kepenting saingan sehat dan untuk kita langsung merasakan menara itu bagus tapi berusaha bagus-usaha bagian kalau kita berbincang soal dunia ekonomi ini semuanya kan Pak Gianto ini istilahnya urusan dunia ini udah sudah enggak ada kurangnya lagi gitu ya atau urusan dunia ini sudah selesai begitu maksudnya untuk ekonomi dan sebagainya ini apa yang Hai sekarang ini kedepannya judul Pak Gianto sekarang umurnya 73 tapi untuk Pak Gianto ya maaf manusia juga menikmati selama misi hidup aku ya berusaha ibaratnya ya kasarannya kata-kata makinmu moga-moga yang atas yang terlombok ngasih-ngasih rezeki kepada turun-temurun halnya biar untuk saya tidak akan ada main-main kayu ibaratnya ngakusi lah soal pantas-papan tidak selama maksudnya saya bisa berusaha bahkan setelah pensiun masih terus berkarya Pak Gianto ini tips Pak Gianto untuk pengusaha muda atau yang ingin mengawali sebuah usaha ibarat yang muda-muda ini ya yang penting sebelum mau langkah harus analisa saya ngomong di mana keunggulan dia gimana pasti ada celah jadi jangan hanya ngomong Wah itu oke langsung terjun tapi harus berada di lapangannya sampai kemana risiko terjelek dimana kalau bisa ngatasi ya oke jadi jangan hanya angen-angen aja Oh itu pasti oke itu kalau riwayat saya penciptal saya ya gitu mau kalau usaha minimal dan tiga bulan sampai setengah tahun selalu nganalisa saya ngomong bagaimana pasarnya bagaimana itu aja pengalaman ini sekedar itu aja oke baik ini mungkin yang terakhir Pak Gianto closing statement saya bilangnya atau ada kalimat satu kalimat saja yang paling penting dan mungkin ini sangat berarti untuk Pak Gianto juru utama yaitu ikat dan karakter itu tetap megan ketuh itu ikat dan karakter ya baik kepercayaan ya siap terima kasih banyak Pak Gianto sukses terus Amin sehat terus pagi atau dan bisa berbagi untuk semuanya Oke terima kasih ya Pak Gantonya ya ya itu tadi kawan Pak Perkasa ngobrol kita hari ini langsung dari kediamannya Bapak Gianto beliau adalah owner dari CV Menara atau Mentari Nusantara Fitmil Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan tokoh yang berbeda orang yang luar biasa di pulung agung dan mudah-mudahan memberikan inspirasi 96,8 perkasa FM nyalakan energi maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Pak Gianto onernya CV Kementari Nusantara Fitmil Insya untuk bulan 6,8 kasa FM nyalakan energi maju ya